Kemampuan analitis adalah kemampuan untuk memecahkan masalah secara sistematis dengan menggunakan logika dan pemikiran kritis. Untuk mengurai masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan kemudian menganalisisnya secara mendalam. Ini melibatkan pengumpulan dan evaluasi informasi, pengidentifikasian pola atau tren, serta pembuatan keputusan yang didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang situasi. Berikut adalah beberapa ciri-ciri kemampuan analitis yang kuat. 1. Kemampuan menguraikan masalah. Kemampuan untuk mengidentifikasi masalah secara jelas dan mengurai masalah tersebut. Menjadi komponen-komponen yang lebih kecil atau lebih terukur. 2. Pemikiran kritis. Kemampuan untuk mengevaluasi informasi secara kritis. Mempertanyakan asumsi. Dan menarik kesimpulan yang tepat berdasarkan bukti yang ada. 3. Kreativitas dalam pemecahan masalah. Kemampuan untuk berpikir di luar kotak dan menemukan solusi yang inovatif untuk masalah yang kompleks. 4. Kemampuan analisis data. Kemampuan untuk mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis data dengan menggunakan alat dan teknik analisis yang sesuai. 5. Kesadaran terhadap konteks. Kemampuan untuk mempertimbangkan konteks yang relevan saat menganalisis masalah, termasuk faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya. 6. Logika dan rasionalitas. Kemampuan untuk menggunakan logika dan pemikiran rasional dalam mengevaluasi informasi dan membuat. Keputusan yang didasarkan pada data yang ada. 7. Kemampuan memecahkan masalah kompleks. Kemampuan untuk mengatasi masalah yang kompleks dan ambigu dengan menggunakan pendekatan. Yang sistematis dan berpikir kritis. 8. Kemampuan komunikasi hasil analisis. Kemampuan untuk menyajikan hasil analisis dengan jelas dan persuasif kepada pemangku kepentingan yang berbeda. 8. Baik secara lisan maupun tertulis. Kemampuan analitis dapat dikembangkan melalui latihan, pengalaman, dan pembelajaran kontinu. Seseorang dapat meningkatkan kemampuan analitis mereka dengan mempraktikan pemikiran kritis dalam kehidupan sehari-hari, belajar teknik-teknik analisis data, dan terlibat dalam latihan pemecahan masalah yang menantang. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!